Saudari-saudara terkasih, pernah kepikir gak, kalau Yesus hidup di zaman kita sekarang, kira-kira dia bakal punya akun medsos gak? Ayo, gimana menurut anda? Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, saya sendiri gak tau jawabannya yang bener. Nanti aja ya, kalau ketemu Yesus saya tanyain. Atau kalau anda ketemu duluan, bolehlah, tanya terus kasih tau saya. Nah, untuk sekarang, mari kita lihat apa yang dikatakan Injil hari ini. Waktu baca itu, saya jadi mikir, kalau bisa jadi, Yesus bakal gak bikin akun medsos. Kenapa? Dengerin ya. Saudari-saudara sahabat Yesus, saya kutipin ya, semoga gak kepanjangan. Sekali peristiwa, orang-orang farisi itu bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudari-saudara kekasih Allah, dari apa yang ditulis Matius itu, saya ambil kesimpulan kalau Yesus itu tidak suka publikasi, at least sebelum waktu yang tepat, dan bukan publikasi murahan, kacangan. Yesus memilih bekerja dengan diam, low profile, tidak terlalu peduli komen netizen, eh, omongan orang. Yang penting dia kerja terus melakukan kehendak Bapaknya, mewartakan kerajaan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk orang banyak. Saudari-saudara yang terberkati, menurut saya ada inspirasi dari semua itu. Bukan soal apakah sebaiknya Anda punya akun medsos atau enggak. Tapi menurut saya, sikap Yesus itu bagus banget buat kita teladani. Pertama, kerja terus, ngelakuin kehendak Bapak. Berbuat baik untuk banyak orang. Mestinya ini nih, yang jadi fokus hidup kita tiap hari. Apalagi sekarang ini, banyak orang kesusahan karena pandemi, baik secara fisik, finansial, maupun emosional. Banyak banget orang butuh bantuan kita. Kedua, enggak usah pamer, dan enggak usah pusing omongan orang. Kalau orang lain emang perlu tahu, ya mari kita bagikan kebaikan itu. Tapi jelas bukan untuk kepentingan kita. Dan kalau ada orang yang komen, perhatikan hanya yang bisa membantu kita untuk berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Yuk, belajar dari Yesus.